Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas strategi untuk trading gold atau XAUUS di terbaik yang ada di luar sana. Terutama untuk para pemula. Bagaimana apa yang gue biasa gunakan, strateginya, dan bagaimana kalian juga bisa menggunakan strategi yang gue lakukan dan ikut profit. Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke HP ya. Oke, jadi kalian bisa tahu ya. Oke, dalam trading itu, bukan hanya kalian bisa trading forex atau per mata uang, tapi kalian juga bisa trading di market emas atau XAUUSD. Ini sama lokasinya, ada di broker forex. Kalian daftar ke, bebas lah broker forex ada dimanapun. Cuman kalau mau tahu yang bagus ya, pakai yang direkomendasi di dalam KFX itu udah pasti bagus. Kalau yang selain itu, hati-hati banyak yang nge-scam. Kalian lihat nih ya. Nah, ini XAUUSD itu market yang salah satu disukai oleh para pemula. Kenapa? Karena harganya agresif banget, naik turunnya kencang. Bahkan jauh lebih kencang dibanding pair-pair lain, mata uang lainnya. Euro-USD gitu contoh. Oh, kalah jauh sama XAUUSD alias gold. Nah, kita lihat sekarang kita sedang running profit berapa nih? 1.800 US dollar. Wow, ini kalau dirupiahin sekitar 25 sampai 30 juta rupiah. Kurang lebih, kita bilang hampir 30 juta lah. Hampir 30 juta ya. Tuh, naik lagi ke 1.900. Wow. Kita berhasil open posisi sell. Dari harga di atas ini, 19.16,88. Sekarang di 19.14. Ya, 200 poin lebih lah ya. 20 pip atau 200 poin lebih. Ya, bagaimana nih strateginya gue bisa analisa kayak gini sehingga profit? Oh, 2.000 dollar sekarang. Ini screenshot. 2.000 dollar ya, luar biasa. Nah, bagaimana gue bisa open posisi gini? Nah, itu analisanya bagaimana? Nah, gue pakai. Kita harus gerak ke aplikasi lain. Kalau tadi kita di aplikasi untuk eksekusi trade-nya kita alias aplikasi MetaTrader. Sekarang kita masuk ke TradingView. Ini aplikasi khusus untuk analisa. Kalian nggak bisa open posisi di sini. Ini juga nggak bisa deposit. Sama MetaTrader tadi juga itu nggak bisa deposit. Itu cuma buat eksekusi aja. Eksekusi buy atau sell-nya kalian. Tapi untuk analisa, kita butuh aplikasi lain. TradingView. Nah, TradingView ini ada begitu banyak indikator. Kalian bisa kalau mau cek, mau pakai indikator yang biasa itu banyak. Misalnya Moving Average. Wuh, ada banyak. Nah, tapi ada satu indikator. Ini indikator yang gue bikin sendiri berdasarkan strategi yang gue pakai. Namanya indikator CanWheel Boy Alert. Ya, ada CanWheel Boy Alert Rebound dan CanWheel Boy Alert Signal. Nah, gue analisa tadi menggunakan indikator ini. Kita open posisi sell di sekitar sini ya. Harganya 19.16 koma sekian-sekian di sini ya. Kenapa? Karena dari indikator CanWheel Boy Alert Rebound ya di sini. Pitanya tebal, merah. Artinya downtrend-nya kuat. Dan ada signal sell dari CanWheel Boy Alert Signal. Kalau ada dua itu terjadi. Signal sell plus Rebound ya. CanWheel Boy Alert Rebound-nya merah tebal. Artinya kita boleh melakukan open posisi sell. Dan sebalik ya. Kalau pitanya hijau kuat. Seperti di sini. Dan ada signal buy. Kayak di sini. Maka kita boleh melakukan open posisi. Jadi konfirmasi dari dua indikator ya. Indikator CanWheel Boy Alert Signal dan CanWheel Boy Alert Rebound. Nah, karena di sini konfirmasi dari dua indikator. Merah. Ininya pitanya plus ada signal sell. Maka gue melakukan open posisi sell tadi di sini. Dan benar. Sekarang harganya udah di bawah sini. Ya, merosot. Kurang lebih 200 poin. Memang belum banyak. Tapi kan kita tradingnya scalping. Sedikit-sedikit tapi sering. Lihat nih. Sini balance. 65 ribu. Begitu di close ini akan menjadi. Lihat equity-nya 67 ribu. Kita close semuanya ya. Kita langsung pakai bulk operation. Close all. 65 ribu sekarang. Oh, jadi 67 ribu. Yes. Mantap. Ini live trading ya guys. Tapi kalau trading juga. Jangan lupa nih kita ke trading view. Ada yang lebih penting daripada strategi. Yaitu kalian jaga money management dan pakai stop loss. Jadi money management itu apa? Money management. Eh, sorry. Kita balik lagi ke method trader. Money management adalah kalian open posisi lot. Jangan terlalu besar. Ya. Gue sarankan. Yang cocok itu berapa ya. Lot yang cocok atau size posisi. Tergantung modal kalian. Gue sarankan setiap modal 100 dolar. 0,01 lot. Kalau 200 dolar. Kali aja 2. 0,02. Kalau 1000 dolar. 0,01. Nah, seperti itu. Kalau kalian 10 ribu dolar. Atau lebih. Baru boleh 1 lot. Makanya tadi gue open posisi 1 lot. 1 lot. Walaupun posisinya banyak. Tapi kan saldonya gue juga besar. Ya, 1 lot mungkin terdengar kecil menurut para pemula. Tapi itu tuh besar. Ya. Karena ada hitung-hitungannya. 1 lot kurang lebih sekitar 100 ribu USD. Tapi buat kalian open posisi. Nggak butuh modal 100 ribu USD ya. Tergantung leverage kalian. Kalau pakai leverage 1 banding 100. Berarti 1 lotnya cuma butuh 1 ribu dolar. Modalnya. Margin yang dibutuhkan. Karena kan kali 100. 1 banding 100. Seperti itu ya. Dan kalau yang lainnya tinggal dihitung aja sendiri. Nah, ada satu lagi. Stop loss. Apa itu stop loss? Stop loss. Misalnya kita ke trading view. Stop loss itu. Jadi, kalau kalian minus. Itu auto cut loss. Contoh gue open posisi sell di sini. Stop lossnya ya di atasnya. Waktu baru open posisi. Supaya apa? Kalau harganya taunya bergerak ke atas. Jadi kena stop loss. Nah, ternyata kan benar harganya ke bawah. Pas harganya ke bawah. Mulai hijau nih. Mulai profit. Ya, bukan hijau. Mulai biru di meta tradernya. Stop lossnya pindahin ke posisi kita. Entry. Open posisi. Nah, kemudian. Tambah lama, tambah profit. Tambah profit. Stop lossnya pindahin. Namanya trailing stop loss. Jadi stop lossnya pindahin. Sesuai. Misalnya udah mulai profit lumayan jauh. Stop lossnya di area profit. Jadi, begitu dia harganya balik arah. Misalnya, sell kan tadi open posisi. Tiba-tiba harganya terbang. Kita tetap masih profit. Stop loss harus dipakai lah. Kita trading tuh nggak boleh. Banyak orang kan di luar sana. Trading tuh bayangannya profit. Profit. Profit aja. Promosinya. Ya, itu mah salesnya. Sales broker. Tapi gue kasih tau. Trading tuh bukan hanya profit. Ada loss. Jangan sampai waktu loss semua profit kalian habis. Bahkan sampai saldo-saldonya modal kalian semua habis. Makanya kita harus pakein namanya stop loss. Penting ya stop loss. Penting banget. Kalau kalian mau profit konsisten. Oke. Kalau kalian mau mulai trading Forex. Dimana nih? Paling gampang apa? Oke. Gue sediain. Linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian pemula. Mau trading. Ataupun nggak. Kalian sudah pengalaman trading. Suka trading. Tapi loss mulu. Gabung ke dalam Kain Wilbo FX. Di bawah. Linknya di deskripsi. Di sana. Kalau kalian gabung. Pertama bisa dapet sinyal. Nah, luar biasa. Akurasi kurang lebih 90% di Forex. Gold, Crypto. Kemudian. Kedua dapet indikator yang tadi. Ini indikator yang gue pake. Dapet. Dapet komunitas. Dapet edukasi. Terakhir. Dapet diskon trading fee. Di berbagai broker rekomendasi kita. Tentunya yang kita rekomendasi yang bagus. Kalau selain yang kita rekomendasi. Nungguan no comment. Hati-hati. Banyak broker yang abal-abal di luar sana. Jadi duit dibawa lari. Oke. Oke. Sekarang lagi promo. Hanya 49 ribu. Berlaku untuk seumur hidup. Buruan sebelum promonya habis. Linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua. Dan salam. Terima kasih.